Film Snack Ice atau Snack Ice G.I. Joe Origins telah resmi tayang pada hari ini, Jumat, tanggal 23 Juli 2021. Film bertaraf internasional ini dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama, mulai dari Henry Golding, Samara Wiping, Andrew Koji, dan aktor asal Indonesia yakni Iko Uwais. Film Snack Ice mengisahkan pewaris dari klan Arashikage, klan yang terkenal dengan ninja pembawa perdamaian. Lantas, bagaimana cara menonton Snack Ice di I.I. Joe Origins yang dibintangi Iko Uwais? Film Snack Ice akhirnya resmi rilis. Film ini berfokus pada asal-usul karakter Snack Ice diperankan oleh Henry Golding. Snack Ice awalnya dikenal sebagai pejuang mandiri yang misterius. Snack Ice berhasil menyelamatkan pewaris penting dari klan Arashikage. Setelah menjadi pahlawan, Snack Ice kemudian diundang ke Jepang oleh klan Arashikage. Klan Arashikage menyambut Snack Ice dan melatihnya sebagai balas gugi. Klan Arashikage bertekad untuk mengajari Snack Ice cara menjadi prajurit ninja. Seiring dengan berjalannya waktu, Snack Ice merasa klan Arashikage telah memberikannya sesuatu yang dirindukannya sejak lama yakni sebuah rumah. Namun suatu ketika rahasia dari masa lalu Snack Ice terungkap. Dari situlah kehormatan dan kesetiaan Snack Ice terhadap klan Arashikage di uji. Untuk mempertahankan hal itu, Snack Ice harus kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya. Henry Goulding akan berperan sebagai Snack Ice, yang merupakan pemeran utama. Sementara Andrew Koji akan berperan sebagai Thomas Arashikage, anggota klan Arashikage yang terampil dan awalnya akan berteman dengan Snack Ice. Sementara, Iko Uwais akan menjadi Heartmaster, pemimpin klan Arashikage yang tanggung. Film Snack Ice merupakan film ketiga dari franchise G.I. Joe. Film ini disutradarai oleh Robert Swenike, yang merupakan sutradara The Divergent Series. Snack Ice G.I. Joe Origins ini resmi tayang pada tanggal 23 Juli 2021. Namun sayang Snack Ice baru bisa ditonton di bioskop di Amerika Serikat. Belum diketahui kapan film Snack Ice G.I. Joe Origins ini akan tayang di bioskop Indonesia. Mengingat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, di sejumlah daerah di tanah air. Tapi jangan khawatir, film Snack Ice juga akan segera tayang di situs streaming online yakni Paramount+. Melansir di Sider, Snack Ice G.I. Joe Origins akan tayang di Paramount Plus setelah 45 hari perilisan film tersebut di bioskop. Penggemar dapat berlangganan Paramount Plus dengan paket premium dengan harga 9,99 per bulan USD, sekitar 144 ribu rupiah. Atau dengan paket yang didukung iklan seharga 5,99 per bulan USD, sekitar 86 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton!